Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kita mulai bersama saya Janko Takahiro Oke Takahiro people, sorry banget Aku udah hampir seminggu gak upload Atau gak bikin konten Karena kemarin aku sempet agak ribet Dengan peraturan-peraturan youtube yang baru Kayak youtube kena pajak sampai 30% Jadi aku harus nyiapin-nyapin dokumen Untuk bisa bikin konten lagi Dan menurut aku ada potongan pajak juga ya Lumayan lah, aku udah dapet adesannya sedikit gitu ya Apalagi dipotong pajak sekarang Jadi ya tega banget kalo misalnya kalian skip iklan gitu So oke, di video kali ini Aku masih mau bikin Kemarin yang lagi rame banget Medali karena sebentar lagi kita akan musim kelulusan Jadi banyak banget dari kalian tuh yang nanya Kak, kapan bikin medali yang dari kuningan sama stainless? Nah sekarang aku mau bikinin itu guys Jadi semua bahan-bahannya udah aku jual di toko online aku Tinggal kalian cari aja Linknya nanti aku taruh di bawah juga Atau di deskripsi Terus tinggal kalian tonton aja tutorialnya So oke, langsung aja kita lihat cara pembuatan Medali stainless dan juga medali kuningan Oke Oke, Takahiro People Pertama kalian masuk dulu ke takahiroshopu.com Kita bakal download Templatenya ya Jadi ya templatenya tuh aku bedain antara Medali akrilik Sama medali kuningan Atau medali stainless Kalo kemarin kita kan udah bikin template ya Untuk medali akrilik Nah sekarang aku bikinnya untuk template Medali kuningan atau stainless Karena ya masih musim lah Medali atau masih lagi rame banget Dan ya kalian harus cobain gitu ya Nah disini kan ada Tinggal kita klik aja download Link satu, link dua Kalo buat temen-temen yang baru datang ke takahiroshopu.com Atau baru lihat channel ini Dan belum tau cara downloadnya Aku di bawah udah bikin videonya Untuk cara download di takahiroshopu.com Karena kalo yang belum terbiasa Mungkin nanti akan diarahkan ke iklan-iklannya gitu Nanti tinggal kalian skip Atau kalian tonton aja videonya cara download disini Oke, kalo misalnya udah Nanti kan filenya tuh berbentuk CorelDraw ya Karena biar lebih akurat ukurannya Kalo misalnya udah Nanti filenya akan berbentuk seperti ini Temen-temen Nah Jadi kita hapus aja ininya Disini aku cuma bikin dua ukuran ya Bulat sama segi 5 Aku akan bikin contohnya Gak usah banyak-banyak Dua aja ya Nah jadi yang satu untuk Kuningan Satu untuk stainless gitu Nah ini ya Terus tinggal kita cari dulu desainnya Desainnya aku cari dulu Ayo coba ada desain customer gak ya Tuh guys Uh gila dong Masih banyak nih antrian-antrian medalinya Ya kalian harus coba deh ya Tuh banyak banget Ada berapa file Oh 31 Nanti aku coba cari yang agak bagus ya desainnya Oke disini aku udah ada dua logo ya Yang satu aku mau bikin bentuk bulat Satu segi 5 Dan yang satu stainless Dan yang satu kuningan Jadi yang bulat ini aku taruh jadi Stunless aja deh ya Kita rapihkan Oh caranya ya bentar Yang udah sering nonton aku main CorelDRAW Udah gak aneh sih ya Cara masukin gini Buat yang gak tau Kita ubah dulu ukurannya Oke kalau udah kita klik kanan For clip inside Klik dalam Nah terus kita klik disini Select for clip content Lalu kita ubah posisinya Oke Yang atur-atur aja Sampai bener-bener pas Nah kalau udah pas Kita biar diamkan Ini juga sama Kita klik kanan For clip inside Nah kita atur ke bawah ini Kita perkecil Nah Terus saat ini kan Kayak masih polosnya Bisa kita tambahkan 2021 Oke kayak gini ya Untuk contohnya Kalau udah kayak gini Ini kan udah sesuai template ya Ukurannya tuh 7 cm Kurang dikit Ini 7 cm lebih sedikit Oke Kalau udah saja kita print Menggunakan Stiker transparan Yang bisa diprint Menggunakan printer rumahan Kalau misalnya Yang paling lebih bagus Aku saranin Pakai tinta pigment Atau art paper Tapi kalau temen-temen gak punya Tintanya tinta biasa aja Gak apa-apa Dan harus dilaminasi ya Kalau tinta biasa Biar nanti Pas direksinya itu Tintanya gak luntur Dan aku akan contohin ke kalian Seperti biasa Aku pasti Kalau bikin tutorial Gak pernah pakai printer yang lain Pasti Pakainya printer Biasa Yang tintanya Tinta original Biar kalian takutnya Yang gak punya printer UV Atau Bukan printer UV Printer yang menggunakan Tinta pigment Atau art paper Gak ngedown Atau Gak putus harapan Atau apalah gitu So oke Langsung aja kita print ya Oke disini aku pakainya Stiker yang Gitu ya Nah Stiker transparan ini Nah Stiker transparan ini ya Jadi kalau kalian Pengen beli stiker transparan Yang bisa diprin Menggunakan printer rumahan Ya aku saranin yang ini ya Maksudnya Oke Sekian saja kita print Dengan kualitas high ya Oke Nah udah kayak gini Kalau misalnya kalian Pakainya tinta pigment Atau art paper Udah pasti Tahan air Jadi bisa langsung Di resin Tapi karena aku pakai Tinta original Yang otomatis Luntur ya Kena air Jadi kita harus Laminasi dulu ya Biar tahan air Karena nanti kan Kita harus di resin Oke langsung aja Kita laminasi dulu ya Oke kita potong dulu ya Udah bisa dipakai lagi Oke Terus kita potong juga Kasin di laminasinya Oke Sudah kita tempel aja Kalau kalian gak mau pakai Mesin laminating Untuk ngepressnya Atau nempelin Laminasinya Kalian bisa pakai tangan ya Cuman resiko bergelombongnya Gitu Kalau pengen lebih rapi Ya pakai mesin laminating Kalau enggak ya Nggak digosok pakai jari aja Oke Begini ya Tinggal kita tempel Di kuningan sama stainlessnya Nah oke Takahira people By the way Kita gak akan potong Kuningannya Atau potong stainlessnya Karena Aku udah jual Bahan-bahannya ya Seperti kayak gini nih Nah Ini tuh bentuk kuningan Sama plat stainlessnya Udah kita potong ya Ya walaupun manual Yang penting harga murah Gitu ya Tuh Sudah banyak Misalnya kita nyetok juga Tiap hari Jadi kalau kalian perlu Tinggal beli aja gitu Dan Kalau misalnya kalian beli di kita Kalian kan harus bikin template lagi nih Biar ukurannya pas gitu Nah jadi Aku udah nyediain di Takairocipro.com Buat kalian download Templatenya seperti ini Jadi ketika kalian beli Bahan di kita Seperti ini Kalian tuh Udah pasti pas ukurannya Udah pasti pas ukurannya guys Jadi gak akan sampai melenceng ya Udah pasti pas ukurannya Jadi kita cobain dulu ya Kotong dulu ininya Oke kita lepas pelan-pelan ya Oke kita lepas pelan-pelan ya Sampai ini juga Pastiin presisi ya Ini tinggal kita pasang juga Yang segi limanya ya Oke ini pakai kuningan ya Sip pas ya Buka pelan-pelan Oke kalau misalnya kalian ada yang keluar sedikit Kalian tinggal bisa potong aja Oke kalau udah kayak gini Ini tinggal kita siap presin ya Standas dan kuningan Jadi kalian gak usah Capai-capai motong gitu Kalian tinggal beli bahan-bahannya aja Di Takairocipro.com Udah lengkap ya Ada stiker laminasinya Ada stiker transparan juga Bahkan platnya juga udah ada Untuk template Tinggal kalian download aja sendiri Oke Lalu aja kita resin dulu ya Oke guys untuk medalinya Karena ini sangat tipis banget ya Kita kasih dudukan dulu Pakai malem Atau plastisin Atau mainan gitu ya Oke nah kayak gini Udah kayak gini Langsung kita tutup ya Pakai benda yang datar Seperti akrilik Kita press Kayak gini ya Oke Nah kalau ini kan udah pasti ya Datar kayak gini Terus fungsinya kenapa Kita pakai plastisin kayak gini Ini fungsinya Biar nanti kalau resinnya tumpah tuh Gak langsung kena Medalinya gitu Atau medianya Karena ini kan tipis banget ya Ketebalannya tuh cuma 0,4 mili Jadi kalau misalnya jatuh ke bawah Gak pakai Dudukan plastisin Ya resikonya semua kena gitu Jadi kalau udah rata kayak gini Tidak kita resin ya Oke guys Ini resinnya ya Kalau buat teman-teman yang gak tau Cara main resin Atau cara nakar resin Aku udah bikin banyak Video tentang resin Tinggal kalian cari aja ya Cara nakarnya seperti apa Ya aku lengkap banget Terus cara mengatasi masalah-masalah resin Juga udah ada Kalau misalnya kalian udah tau Ya mungkin Kalian udah bisa ya Pasti ya main resin kayak gini Tapi kalau yang belum bisa Tinggal tonton aja Ini aku pakai resin 10 Perbandingannya 3 banding 1 Aku lagi ngaduk pengerasnya Nah kita tunggu diamkan dulu sebentar Biar nanti si gelombongnya pada hilang dulu Oke Oke guys Ini udah hilang gelembungnya Tuh Udah bening ya Kalau udah bening langsung aja Kita tuangkan Secukupnya Coba aku zoom dulu ya Nah Oke sorry buram Kita tuangkan Oke Kita rapi-rapiin aja Terus sambil nanti nunggu kering ya Ada yang tumpah Tapi ke bawah ya Karena kita tadi pakai dudukan Dari pas disini malam Oke Kita tunggu kering aja Kalau udah kayak gini Oke guys Ini udah di resin Udah kering Kita kasih lubang Dan pemasangan talinya ya Ini aja kita pasang ya Tadanya juga kalian bisa beli ready stock Di kita yang udah di jahit kayak gini Jadi kalian tinggal pasang aja Jadi udah serba simple sih Kalau mau jadi kita Udah pasti bisa gitu Usahanya juga Tidak 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 Oke Takahiro people hasilnya udah selesai ya keren banget loh jadi semuanya udah aku sediain ya dari mulai resin terus tiker transparan laminasinya juga terusnya platnya juga udah ada templatenya juga udah ada tinggal kalian praktekin aja dengan beli-beli bahannya dia ya aku tinggal kalian bikin aja sendiri di rumah hasilnya keren harga jualnya nggak main-main juga loh ini kalau aku itu modalnya ya kurang dari 10.000 lah ya kurang harga jualnya bisa sampai 20.000 atau 30.000 satunya gitu lagi nih apalagi sekarang mau kelulusan misu kelulusan jadi banyak banget sekolah-sekolah yang nyari medali dan kalian yang udah punya percetakan di toko pinggir jalan atau online gitu kalian harus cobain bikin medali juga ya siapa tau banyak yang nyangkut juga di toko kalian itu bukan cuman di toko aku aja kalau aku bisa bagiin tutorial ini semoga jadi jembatan untuk kalian buka rezeki baru gitu Oke kayak gini aja ya kalau ada pertanyaan silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar atau DM ke Instagram saya di sebelah sini untuk penggunaan bahan-bahannya kalian bisa kunjungi toko online aku dibawah ini Oke saya Cian kontakiro pamit dulu sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah yuuh selamat menikmati selamat menikmati